Intro Andis Baswedan, Perubahan dan Kebangkitan Indonesia Sejarah bangsa ini tak bisa dilepaskan oleh keinginan perubahan dan kebangkitan. Lahirnya Budi Utomo menjadi titik awal kesadaran akan perubahan dan bangkit untuk melawan. Kesadaran bangkit melawan dan melakukan perubahan menemukan titik momentumnya pada tanggal 28 Oktober 1928, ketika para pemuda dari berbagai suku, daerah dan agama serta warga negara dan bangsa lain yang menetap dan mencari makan di Nusantara berikrar akan pentingnya merasakan sebagai satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Perubahan dan Kebangkitan menjadi kata kunci perjuangan yang pada akhirnya menjadikan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Perubahan dan Kebangkitan tidak akan bisa berjalan sendiri kalau tidak ada yang menahodai. Seperti apa yang dilakukan oleh Soekarno dan Hatta dalam membebaskan bangsanya dari cengkeaman penjajah dan mewujudkan cita-citanya, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan, mendamaikan dan mewujudkan keadilan sosial, Anies Baswedan adalah sosok yang diharapkan. Gempita Ria Harapan akan adanya perubahan dan kebangkitan Indonesia setelah hampir selama 10 tahun dalam cengkraman oligarki jahat, mengalami disharmoni dan ketiadaan keadilan sosial, bergemariuh di seluruh penjuru dan pelosok Nusantara. Sorak-sorai Gempita teriakan, Anies Presiden, menggema di mana-mana, ibarat nyanyian koor pengharapan yang menggema menari-nari di telinga. Anies adalah perubahan, Anies adalah kebangkitan begitulah sosok Anies dalam injinasi rakyat yang mendambar. Sebagai sosok yang diharapkan, Anies tidak hadir dalam sekedar pencitraan sebagaimana pemimpin dan kalem pemimpin yang lainnya, Anies syarat dengan prestasi-prestasi yang mensyaratkan dia layak menjadi pemimpin. Anies mempunyai tiga hal sebagaimana pidato yang dia sampaikan dalam Munaskah Mi 11 di Palu. Anies punya tradisi intelektual, tradisi ilmu pengetahuan, Anies punya etos kerja dan Anies punya etika dalam memimpin. Menurutnya tradisi ilmu pengetahuan adalah tradisi intelektual di mana menjadikan ilmu pengetahuan sebagai basis menangani persoalan yang ada, dari ilmu pengetahuan itu akan muncul transparansi dan terus. Sehingga segala sesuatu dilakukan dengan baik, objektif, terbuka dan bisa dipercaya. Itulah yang dilakukan Anies ketika menangani pandemi COVID-19 di Jakarta. Etos kerja adalah upaya sungguh-sungguh yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik. Itulah yang dilakukan Anies selama memimpin Jakarta, meski gangguan begitu kuat, namun dengan etos kerja yang baik, Anies mampu menjalankan program-programnya. Etika bagi Anies adalah sebuah basis pelaksanaan dalam menjalinkan kepemimpinan. Dengan etika, Anies menempatkan semua dalam kerangka mendapatkan rasa keadilan. Tidak mungkin keadilan didapatkan dengan kekarasan, tidak mungkin persatuan didapatkan tanpa adanya keadilan, dan tidak mungkin kedamaian hadir ketika masyarakat merasakan keadilan tak ada. Selama memimpin Jakarta, Anies mampu menghadirkan etika kepemimpinan sehingga mampu menghadirkan rasa keadilan sosial di masyarakat. Kedepan bangsa ini menghadapi masa-masa pelik, hanya pemimpin yang teruji yang mempunyai tradisi intelektual, mempunyai etos yang kuat menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan menempatkan etika sebagai basis menjalankan layanan dan kepemimpinannya yang akan mampu membawa bangsa ini keluar dari kesuitannya. Menjadikan bangsa ini bangkit dari keterpurukannya. Nampaknya Anies adalah sosok yang tepat untuk menjalankan. Semoga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!